Intro Shalom Bapak Ibu Sudara Terkasih Dalam Tuhan Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Echandra Di dalam konten dari Youtube channel saya Yaitu Jeffrey Echandra Channel Puji Tuhan Bapak Ibu Sudara Kita bisa berjumpa Sekalipun lewat online Tetapi dimanapun Bapak Ibu Sudara berada saat ini Saya percaya kita adalah orang-orang yang selalu mengalami Kebaikan dan mujizat dari Tuhan Jadi kalau kita ada hari ini Itu semua hanya karena mujizat Contohnya apa? Kita masih bernafas hari ini Itu adalah mujizat yang terbesar Yang Tuhan selalu kerjakan dalam hidup kita Hari lepas hari Bapak Ibu Sudara Itu sebabnya Jangan pernah putus asa Jangan pernah Kecewa atau apapun Karena Mujizat selalu ada bagi orang yang Mau percaya kepada Tuhan Jadi modal kita dalam hidup ini Jadi modal kita dalam hidup ini hanya percaya kepada Tuhan Maka segala sesuatunya pasti akan berjalan dengan baik Nah untuk itu Bapak Ibu Sudara Saya mau ajak kita satu hati Kita mau berdoa terlebih dahulu Mari kita satukan hati berdoa Bapak Ibu Sudara Bapak pembuat mujizat Di dalam tanganmu Karena hanya di tanganmu Tuhan Dan melalui tanganmu Kami boleh mengalami banyak hal Di luar dari apa yang kami bayangkan Apa yang kami harapkan Lebih dari semuanya itu Engkau kerjakan atas hidup kami Itu sebabnya sekali lagi Jadilah pada kami Hanya seperti yang kau ingini Karena kami tahu ketika kau Yang mengiinkannya Kalau karena kendakmu Tuhan Maka semuanya Akan menjadi baik adanya Terima kasih Bapak Sertai kami dalam Renungan singkat ini Biarlah lewat renungan ini Setiap kami boleh dikuatkan Terpujilah namamu Bapak Gekal selama-lamanya Haleluya Amin Baik Bapak Ibu Sudara Kita buka Kisah para Rasul 9 Ayat yang ke 32 Sampai 43 Judul dari Perikop ini Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorkas Pada waktu itu Petrus berjalan keliling Mengadakan kunjungan Kemana-mana Dalam perjalanan itu Ia singgah juga Kepada orang-orang kudus Di Lida Di situ didapatinya Seorang bernama Eneas Yang telah 8 tahun Terbaring di tempat tidur Karena lumpuh Kata Petrus Kepadanya Eneas Yesus Kristus Menyembuhkan Jadi pada waktu itu Ia sakit Lalu meninggal Dan setelah dimandikan Mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida Lida dekat dengan Yope Dan sambil menangis Mereka menunjukkan Kepadanya Semua baju Dan pakaian Yang dibuat Dorkas Sewaktu Ia masih hidup Tetapi Petrus Menyuruh mereka Semua keluar Lalu ia berlutut Dan berdoa Kemudian Ia berpaling Kepada mayat itu Dan berkata Tabita Bangkitlah Lalu Tabita Membuka matanya Dan Ketika melihat Petrus Ia bangun Lalu duduk Petrus Memegang tangannya Dan membantu Ia berdiri Kemudian ia memanggil Orang-orang kudus Beserta janda-janda Lalu menunjukkan Kepada mereka Bahwa perempuan itu Hidup Peristiwa itu Tersiar Di seluruh Yope Dan banyak orang Menjadi percaya Kepada Tuhan Kemudian Daripada itu Petrus Tinggal beberapa hari Di Yope Di rumah Seorang yang bernama Simon Seorang Penyamak Kulit Bapak ibu saudara Menurut data Statistik Banyak Penderita penyakit Kronis Stadium Akhir Yang akhirnya Meninggal Sesungguhnya Mereka meninggal Bukan karena Penyakit Kronisnya Namun Karena Kondisi Psikis Dan Psikologinya Mereka yang sudah Merasa Hopeless Kehilangan Harapan Biasanya akan Lebih cepat Meninggalnya Jangankan Orang sakit Orang sehat pun Ketika mereka Kehilangan Harapan Maka dengan mudah Mereka memilih Mengakhiri Hidupnya Bukan Masalahnya Bukan lagi Pada penyakitnya Melainkan Pada Mental Litasnya Sangat berbeda Jika si penderita Itu Antusias Dan penuh Dengan semangat Hidup Maka mereka Akan terus Memotivasi Dirinya Untuk bertahan Dan terus Berusaha Untuk Survive Biasanya Orang-orang Seperti inilah Yang mampu Meningkatkan Lama hidupnya Di dunia ini Maka Tidak heran Firman Tuhan Selalu Mengingatkan Kita Hati yang Gembira Adalah obat Yang manjur Tetapi Semangat Yang patah Keringkan Tulang Itu sebabnya Apapun Di dunia ini Dapat membuat Kita Stres Tertekan Dan Kesepian Namun Ingatlah Bahwa Masih ada Mujizat Tuhan Yang Yang disediakan Bagi kita Yang tetap Mau bersyukur Dan setia Ingatlah Untuk tetap Berpikir Positif Tetap Semangat Tetap Optimis Dan Terus Memotivasi Diri Untuk Mampu Melewati Semuanya Melalui Pembacaan Firman Tuhan Tadi Kita bisa Belajar Banyak Hal Yang Luar Biasa Tentang Mujizat Karena Mujizat Tidak Terjadi Karena Kebetulan Bapak Ibu Sudara Tidak Terjadi Karena Untung Untungan Tetapi Mujizat Adalah Pemberian Tuhan Supaya Namanya Diagungkan Jadi Pelajaran Apa yang Dapat Kita Pelajari Tentang Mujizat Ini Yang Pertama Mujizat Itu Pasti Artinya Apapun Yang Sedang Kita Hadapi Saat Ini Jangan Pernah Takut Dan Gentar Jangan Bimbang Dan Juga Jangan Mempertanyakan Kuasa Mujizat Tuhan Karena Orang Yang Selalu Mempertanyakannya Secara Tidak Langsung Ia Sedang Menghina Kedasyatan Kuasa Mujizat Tuhan Jadi Sekali Lagi Mujizat Itu Pasti Namun Itu Tidak Akan Pernah Dialami Oleh Orang Orang Yang Hidup Bimbang Dan Ragu Yang Kedua Bapak Ibu Sedara Mujizat Harus Disertai Iman Dimana Ada Iman Disitu Pasti Ada Mujizat Jadi Iman Dan Mujizat Adalah Dua Hal Yang Berbeda Namun Juga Adalah Satu Kesatuan Yang Tidak Tidak Dapat Dipisahkan Karena Tidak Mungkin Ada Iman Tanpa Mujizat Dan Sebaliknya Tidak Mungkin Ada Mujizat Tanpa Iman Yang Ketiga Bapak Ibu Saudara Mujizat Itu Selalu Untuk Kemuliaan Tuhan Mujizat Itu Bukanlah Untuk Kebanggaan Kita Melainkan Kembali Untuk Memuliakan Namanya Yang Menganugrahkan Mujizat Itu Yaitu Tuhan Kita Yesus Kristus Jadi Jika Ada Di antara Kita Yang Menerima Mujizat Itu Kemudian Menganggap Dirinya Hebat Maka Sesungguhnya Dia Sedang Tidak Menghargai Sang Pemberi Mujizat Itu Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Yang Sangat Dicintai Tuhan Jadi Kesimpulannya Dalam Hidup Ini Mujizat Itu Masih Ada Dan Mujizat Itu Pasti Mujizat Harus Disertai Iman Dan Mujizat Itu Harus Selalu Untuk Kemuliaan Tuhan Namun Untuk Menggapai Semua Itu Tidaklah Mudah Oleh Sebab Itu Kita Harus Selalu Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Melalui Doa Dan Syukur Kita Kepadanya Sebagai Sumber Iman Mujizat Dan Kehidupan Bagi Kita Maka Dari Itu Bapak Ibu Saudara Yakinlah Kita Start Strong And Finished Strong Tuhan Tidak Akan Pernah Menyerah Untuk Kita Jadi Jangan Pernah Menyerah Untuk Diri Kita Sendiri Mari Kita Sama Sama Mau Akui Tak Terbatas Puasamu Tuhan Semua Dapat Kau Lakukan Apa Yang Kelihatan Mustahil Bagiku Itu Sangat Mungkin Bagimu Sekali Lagi Sama Sama Tak Terbatas Kuasamu Tuhan Semua Dapat Kau Lakukan Apa Yang Kelihatan Mustahil Bagiku Itu Sangat Mungkin Bagimu Di Saat Ku Tak Berdaya Kuasamu Yang Sampurna Ketika Kupercaya Mujizat Itu Nyata Bukan Karena Kekuatan Namun Romun Ya Tuhan Ketika Kuperdoa Mujizat Itu Nyata Jadi Jangan Pernah Batasi Kuasa Tuhan Sebab Kita Punya Tuhan Yang Kuasanya Tidak Terbatas Apa Yang Mustahil Bagi Kita Tidak Yang Mustahil Bagi Tuhan Itu Sebabnya Bagian Kita Hanya Percaya Maka Ketika Kita Percaya Maka Kita Melihat Mujizat Itu Terjadi Dan Ketika Kita Berdoa Dia Akan Menambahkan Kekuatannya Bagi Setiap Kita Dan Rohnya Bekerja Atas Hidup Kita Melakukan Perkara Perkara Yang Ajaib Mari Sekali Lagi Sama-sama Katakan Tak Terbatas Kuasamu Tuhan Semua Dapat Kau Lakukan Apa Yang Kelihatan Mustahil Bagiku Itu Sangat Mungkin Bagimu Di Saatku Tak Berdaya Kuasamu Yang Sempurna Ketika Kupercaya Mujizat Itu Nyata Bukan Karena Ketua Namun Rombong Ya Tuhan Ketika Ku Berdoa Puji Satip Nyata Ketika Ketika Tak Berdaya Kuasamu Yang Sempurna Ketika Ku Percaya Mujizat Itu Nyata Bukan Karena Keku Ata Namun Rom Ya Tuhan Ketika Ketika Kuperdoa Pujizat Itu Nyata Ketika Kuperdoa Pujizat Itu Nyata Ketika Kupercaya Pujizat Itu Nyata Nyata Kami Percaya Kami Mujizat Masih Ada Kami Percaya Mujizat Mujizat Masih Terjadi Kami Percaya Mujizat 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 Topi Mujizat Tak akan pernah berhenti Kami percaya Hidup kami ini hanya oleh karena percaya Terima kasih Bapak Untuk setiap kesempatan Untuk setiap mujizat yang kau kerjakan dalam hidup setiap kami Itu sebabnya kami tidak akan pernah berhenti percaya kepadamu Karena hanya dengan itulah kami akan melihat Bagaimana kuasamu bekerja Bagaimana mujizat dapat terjadi Terima kasih Tuhan Karena melewati segala musim dalam hidup kami Sudah kami buktikan sendiri Sungguh engkau telah menjadi Bapak yang bisa kami percayai Terpujilah namamu Bapak Sekarang sampai selama-lamanya Mari semua kita yang percaya sama-sama kita mau katakan Amin